Selamat malam Juga adalah Mereka yang pentingkan di sini Bukan tulisan kata-katanya Bukan ada jenis Mereka ada jenis Jika jenis Mereka ada jenis Juga 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 jenis Tentuya adalah yang tahu Anda mencari tersebut. Selama kenapa Anda yang kurang lebih kurang bahasa habisnya, menurut orang yang dikata bahasa habisnya, Ekini Anda harus mengajak sendiri. Dan bagaimana Anda mencari? Jika Anda cuma mengleal bahasa mazangat, itu adalah para bahasa mazangat dan bahasa mazangat dan bahasa. Karena ini masih semuanya adalah hanya satu suhu kata, seperti tulisan mingzi, itu artinya nama, mingzi. Iseng, artinya dokter, seseng artinya siswa, itu bacanya harusnya yang pas. Iseng ya juga harus bacanya Iseng, Sheseng juga juga harus bacanya Sheseng. Di sini kalau shengzi kamu harus menguasai cara menulisnya, Bishun, Bishun adalah urutannya. Apabila sudah selesai jangan lupa dibaca supaya keluar bing sama sengkiaunya, bisa menulis bingnya juga bisa, sengkiaunya bagus. Itu yang terutama, di shengzi. Kalau sekarang al-ke, al-ke ini kan nyanyian anak-anak. Di sini yang dipentingkan ada suara kamu cara membacanya. Di sini kan al-ke sebenarnya ada iramanya, tapi di sini langsung mengajarkan iramanya, langsung mengajar membacanya. Karena kalau iramanya, otomatis bing, gak bisa kelihatan. Sengkiau gak bisa kelihatan, sengkiaunya. Tapi kalau membaca, sengkiau pasti keluar, kelihatan sekali. Kemarin sudah lo seterangkan, satu persatu artinya udah dihafas. Kita sekarang hanya mengulang membacanya. Lalu suhu fuhu shi isha. Nen da jeko kuo malu. Nimen tingin, lalu su nien yi pien, nimen jesu du yi pien. Lalu su nien yi pien, nimen tui yi pien. Du sama nien tu sama ya. Du al-baca, nien tu juga niya baca. Lalu su du yi pien, ni... Lalu su baca sekali, kong baca sekali. Lalu su nii. Fangshu wa mak lalu. Lalu su nii. Lalu su nii. Anazhen di ee, yau di juju. Anazhen di ee, yau di juju. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Harus sering-sering dibaca ini Sampai baca suaranya bagus Sampai sempurna Untuk latihan apa? Hanya untuk pelatihan pelafalan Di sini yang sudah makan Lalu selalu ngomong pelafalan-pelafalan yang paling penting sekali Pengucapannya Tapi enggak salah Biarpun kita belajar sendiri Tanpa ada yang kita ajak untuk berbicara Kita belajar sendiri bisa Karena pelaksanaan dari ini gampang Kalau kita mau belajar sendiri Asal kamu mau ngikutin Ya ini Ping sama seng tiaunya Terutama seng tiau Mungkin ping kalau sudah bisa menguasain Pada umumnya Ping lebih gampang ya Menguasain daripada seng tiau Karena setiap huruf Nanti kalau sudah gabung dengan kata-kata lain Biasanya seng tiaunya bisa pasti Agak sedikit berubah Ada sedikit perubahan Dan kamu pun bacanya biasanya bisa cukup Makanya kemarin Lohsu juga ajarkan Mengenai Membuat kalimat yang Gampang banget kan Itu Wasi lalshi Zhe shi Wode chien pi Makanya Lohsu Suruh kamu menggunakan kata-kata yang kamu kuasai Seperti chien pi Tientao Tientao Itu yang kamu kuasai Dan nanti kata-kata itu juga bisa diganti lagi Dengan kata benda lain Kalau kamu sudah menguasai kata benda lain Di bab ini Bab tiga ini Benda-benda lain Gak ada Cuma yang disini adanya profesi Juyi Juyi adalah profesi Disini yang paling banyak Dibajarkan yaitu Iseng Lalshi Shangren Kungren Ting cha Hayu Shue sheng Yulio ke Yulio ke Suye 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 Jujuh profesi Ada enam profesi disini Kamu pelajarin profesi-profesi ini Dan profesi-profesi ini Kita juga ada Lian shi Ada kata benda Jadi Lalshi Yisheng Jing cha Itu kan orang Harus kita hormatin Makanya Kata benda Kita Lian shi Yung Yung Wai ke-sia-seng, u-ke-sia-seng, san ke-kung-ren, liang ke-sang-ren, kalian harus juga ajarin kan, liang itu artinya juga al kan, al te-i-se, tapi dipakai di mana, pertama kali kamu belajarin, kalian harus ajarin pakai di, diikutin oleh liang-se, diikutin oleh KDB, di setiap kali kalau ada KDB, kamu harus menggunakan kata-kata al, kalian gunakan al ke, gak bisa, al we, gak bisa, kalian gunakan liang we, liang ke, kong-ren, san ke-sia-seng, kita gunakan ke, ke, kalau kamu ser 마ci sia, kita gunakan ke, Kamu mau nulis tulisannya ini juga boleh. Yang mau belajar. Yang terserah kalau yang belakang ini semuanya mau dibelajarin boleh. Tapi yang harus terpentingkan kalau kamu yang benar-benar yang gak ada waktu, tapi pengen belajar, kamu belajar Sampai disini aja. Karena tipa tiju ini kamu masih agak lama baru ketemu tulisan ini. Kalau yang ini udah mendekatin. Tapi lu yang udah belajar kan hijau, hong. Tapi teng belon, teng ada lampu. Seperti kata-kata jing, berhenti. So, berjalan. Ini kata kerja. Jadi kamu bisa ngumpulkan semua kata kerja. Jadi kalau kamu jembat kata kerja, jadi enak membuat kalimat itu udah ngerti. Oh, aku juga bisa kata kerjanya. Kalau kata benda itu biasanya hanya untuk lengkap aja. Dan lagi nanti luar biasa juga ngajarin kata-kata sifat. Kata sifat juga banyak ya. Seperti kata-kata apa? Ta, xiao. Itu kata sifat ya. Besar, kecil. Kamu udah belajar kan kemarin ta, xiao. Kalau rukomnya kan diumensiinkan jika wan yu shi. Wan yu shi juzi, ini bentuk keben. Tipa ye, buku kamu halaman delapan. Tipa ye, wan yu shi. Ada tulisannya kan kecil disini, wan yu shi. Wan yu shi, ini bermain permainan. Wan bermain yu shi bermainan. Lalu sudah tulis disini. Ya. Ini menekan jika baik-baik. Baik. Baik. Hayu shi semu zina. Xin, pang, papa, mama, xiao ming, zao tau. Ta men shi yao te tong shi. Ini adalah kata-kata perintah. Jadi kata-kata perintah ini harusnya gak selalu baca-baca berulang-ulang. Kamu belajarin sendiri boleh. Cara bacanya ini. Jadi ada bacaan yang harusnya selalu ulang-ulang supaya kamu bisa. Ada yang tidak sebab kamu belajar sendiri. Bisa gak? Jadi gak selalu harus dipelajarin. Kalau yang belajar mandiri gimana? Ya yang ini kata-kata perintah. Seperti Dillion, Shish, dan juga banyak kata-kata perintah itu juga. Kamu belajarin sendiri, baca sendiri sampai sempurna cara pengucapannya. Penhafalannya itu sempurna banget. Nah nanti kalau lo harusnya baca lagi, ya aku udah bagus, saya udah mengerti. Di sini juga lo harusnya terangkan, jing artinya silakan, pang, membantu. Tulisan satu-satu gini, kamu kalau mau membaca dalam satu kalimat. Jadi kamu satu-satu kata ini kamu baca dulu. Bagaimana bacanya, lain ada kamu bagus. Baru nanti baca kalimatnya. Jadi cing, ya kan, disanseng. Pang, diseng. Tapi tau disenseng, maka kita bacanya bukan cao tau, tapi cao tau. Cao, mencari. Kata kerja ini, tungsu. Si yao, dibutuhkan. Si diseng, ya pakai i di ruwa si. Si yao. Kemarin udah belajar kata-kata yao, artinya mau atau akan. Atau harus, kemarin belajar kata-kata yao. Di sini udah gabung sama kata-kata si yao, artinya dibutuhkan. Atau si yao ke tung si. Si yao ke tung si, tung si ada barang. Kalau satu kata tung, kemarin udah belajar kan kata tung. Tung tung ai kung kung, kemarin lo juga udah ngajarin kan. Tung artinya timur, itu arah timur. Arah matahari terbit, namanya tung. Nah kalau matahari terbenam, namanya si. Si artinya barat. Tapi kalau tung si artinya barang. Nanti ini ada ceritanya, kenapa disebut tung si. Makanya kalau kalian ngomongin terus, nanti kalau ada waktu panjang, kita bisa cerita-cerita mengenai ini. Kalau kamu udah menguasai bahasa mandarin, bagus. Jadi kalau langsung cerita, kamu bisa mengerti. Tung si. Tung di iseng, si di iseng. Ini boleh catat. Kelurusan tung si. Tung timur, si barat. Boleh ditulis di buku. Kotak-kotak kamu. Selanjutnya, wan qi. Wan di iseng, qi di iseng. Kemarin juga lo sudah ngajarin ya, kata-kata qi artinya alat ya. Ini apa belum? Kemarin alat. Wan-nya adalah bermain, kata kerja. Kalau sudah gabung jadi sama kata-kata qi, wan qi berarti kata bendanya, mainan. Selanjutnya ada tulisan apa lagi? Ini ada tulisan ting ten qi. Ting ten qi. Ting ten qi ini adalah test dokter. Ini yang dipakai oleh dokter itu. Kamu nggak usah nulis, nggak apa-apa, tapi kamu harus hafal. Kalau ada orang-orang ngomong seperti ini, wan qi, kamu tahu ada mainan. Ada orang ngomong ting chan qi, kamu ngerti. Kalau ini, oh, celestoskop. Tapi biasanya kalau ada kata-kata yang jarang diucapkan, seperti celestoskop ini, ya kan. Kalau dia ngomong bagian dokter, baru kamu, oh, berarti ini celestoskop gitu. Kalau ngomong iseng atau iyen, hubungan dengan dokter, baru kan alat ini saya diucapkan. Itu caranya. Kalau langsung ngomong gini, kadang-kadang orang nggak ngerti yang mengenanya. Kalau mengenai orang sakit, atau mengenai rumah sakit, atau mengenai dokter, ada kata-kata ini, jadilah langsung kamu ngerti. Ting chan qi. Kalau kita lihat, kita akan melihat gambar dari permainan ini, kita lihat. Di sini kan ada, ada papa, ada mama, ada xiaomi. Ada semua tonton, ada wajib. Ada kapan, saya ingin juga kapan. Kalau saya mau niat, kapan. Kapan, kita tahu, kapan adalah buku bacaan. Kemarin sudah kita belajar, kapan, ayo ting chan qi. Ting chan qi. Kita lihat. Karena kita harus menghormati orang lebih tua, makanya yang ruko, ruko ini artinya ruko kemarin sudah belajar kan artinya masuk kan. Kalau ren tulisannya yang begini kan. Kalau ru tulisannya yang begini kan artinya masuk kan ru. Kalau ren orang kan. Nih, sekarang kita ketemu, kata-kata ru. Ruko, ko kemarin belajar apa artinya kan mulut, ko. Mulut ini kan berarti pintu masuknya makanan kan. Makanya mulut ko ini bisa dianggap pintu juga dalam bahasa Mandarin. Men ko, men ko adalah pintu gerbang. Sebelum masuk, dalam pintu maksudnya itu. Pintu gerbang. Sekarang ini kata-kata ru, ko masuk dalam gambar ini. Pertama kali masuk dalam gambar ini kita harus mempersilahkan siapa dulu. Papa. Papa si yang cincu. Nali papa. Sipu papa. Papa si yang ruko. Ruko masuk ke dalam. Ini. Bukan mulut maksudnya ini. Masuk ke dalam gambar ini. Supaya kamu menggambar. Gambar ini. Jadi kamu mainnya apa dulu. Nyarik-nyarik dulu. Di mana kalau saya ini. Nanti keluarnya saya di mana. Beber keluarnya di mana. Pasti ketemu barangnya apa. Kalau sudah ketemu. Lepas jika ketemu buku. Ketemu juga keben. Papa juga si. Tidakkan. Lepas jika. Lepas jika di sini tulis. Papa si semu. Nimen jau tala ma. Tung-sia men jau tala ma. Papa si yau sema. Ini. Kata-kata ini. Papa si yau sema. Mama si yau sema. Jau tala ma. Jau tala ketemu ma apakah. Apakah sudah ketemu. Jau tala ma. Yang pertama. Cing bang. Tolong bantu. Di sini. Jau tala ma. Bapa-bapa sudah ketemu. Papa si yau sema. Papa putu apa. Papa si. Laoshi. Papa si yau keben. Soi papa si laoshi. Papa si yau keben. Soi di sini. Soi di sini. Papa si laoshi. Di-alga ru ko. Di-i ke ru ko. Di-i ke ru ko. Di-i kan pertama. Di-i ru ko. Di-i ru ko. Di-i ru ko. Mama. Mama ru ko. Nimen jau. Juan lai juan si. Putar-putar. Juan lai juan si. Tersini. Tersana. untuk dimakan apa sendiri semgespita nego yang bisa dim Pegalah maka advertisements maka adalah difícil maka adalah budaya Iya Jadi Jadi mama harus hampir Karena mama harus hampir Al-Nam Al-Nam harus hampir A-Nam 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 Selamat malam dalamOWN Selamat malam Tunggu, dari bagian jatuh di atasangnya Tunggu kita, kata-kata di atasangnya Kita bisa menjauhi Kita bisa menemukan p かun yang menjauhi Kita bisa menemukan pирat Di mana kita, p binat, dibandingkan pukul yang menemukan pukul yang menemukan Atasang-pukul yang menemukan pukul yang berdiri Di mana kita menjadi pukul yang menemukan pukul yang menemukan pukul yang likenen Ternyata, wanzinya di sebelah kiri 左边,我们找到 wanzi,找到 ada temmu 找到什么呢 找到 wanzi wanzi sui si要 de sui siapa kan sui si要 de siapa yang membutuhkan si要 de sui si要 de siapa yang membutuhkan oh wanzi sui si要 mi si要 de si要 mi si要 de wanzi 为什么 si要 mi wanzi si要 mi wanzi wanzi kalau satu kata wanzi kemarin lalu sudah terangkan kan artinya kita kerja bermain ini di atas ini wanzi bermain wanzi pemainan sui si要 mi wanzi wanzi si要 mi bermain may nang soi si要 mi si要 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 wanzi 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 Mama harus mendengar percayaan. Mama adalah perempuan. Mama adalah perempuan. Jadi, Mama harus mendengar percayaan. Pada perempuan perlu apa? Pada perempuan perlu menangis. Yau disini adalah mau kan? Maka Yau ini. Yau mau main mainan. Ada permainan kecil. Yau. Jadi, kata sifat juga bisa diulang dua kali. Seperti Yau itu masih sifat. Yau, Yau. Yau, Yau. Yau, Yau, Si. Permainan kecil. Jadi, permainan kecil kita dapat juga kan? Kata-kata baru. Si Yau, Cao Cao, Tung Si. Kata bendanya juga kita dapat kan? Kata-kata. 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 Dahafalkan ada sudu. Dahafalkan. Waktu menulis harus dibaca Semuanya harus dibaca Pie, i pie, i na Pie itu gantengnya sama nama I pie, i na I heng, i su Heng sama su I tian, i ti Tian sama ti Kan kecil kan rusanya tian sama ti Itu kan ganteng jadi satu ujah Tian ti Yau du, yau harus disini Yau du, du ada baca Atau yau ni Sih haole Setelah selesai menulis Sih haole Hale kan artinya selesai kan Sih haole Selesai menulis Bu yau wangji Bu yau wangji jangan lupa Atau yau jiju Anunchin, yau jiton Yitze yi do Yituba ba Yaitu ai jitur Jitur Yikati sheng Yang nian juga harus baca. Nian semua, tiga zi nian semua. Tiga zi nian i, i, i tiseng, i tiseng, hai, kun nian i. I, i ke zi semua, i si, i satu, artinya apa? I, i ke zi artinya adalah kata kerja, isinya adalah mengobatin. Nanti kalau kamu sudah selesai, tulis sampai di sini, baca i, langsung kuat ping sama seng tiaunya. Dan diartikan, artinya mengobatin. Kalau seng, saya ikhli seng, ya sendiri. Sia Allah seng kemarin juga sudah terangkan artinya lahir, baru, hidup. Boleh kamu tulis. Seng, tapi kalau kamu gandeng tulisnya, i seng adalah orangnya. I seng kata benda, itu caranya. Sia I kemar, kata tanya. Ini sangren digabung jadi satu. Sang, tidak diterangkan artinya apa di sini, langsung sangren, artinya pedagang. Sang, ini artinya berdagang, kata kerja juga. Tapi dia enggak bisa bersendiri, dia pasti gabung. Gabung dengan kata-kata lain. Maka kalau saya di sini enggak ngomong, ingat terangkan. Sia I ke zi su kongren, kong kemarin juga kita belajar, kong adalah bekerja. Kalau kongren adalah orangnya. Sia I ke zi seng, sudah tahu, zi seng adalah siswa. Sia I belajar, ya kan, seng, lahir. Sanya ti-ti, me-mei, sing, halak. Kalau saya jelaskan, halak-halak. Kalau di alpufan yang mengkanti shu ye, tupi, tupi, ya. Karena kamu masih pertama kali belajar bing, ada bing, ini harus dipelajarin, dibaca semuanya. Kalau saya tupi, tupi, ini penting, ya. B, justu laoshi, laoshi. Kalau kamu sudah pernah sering mendengar kata-kata laoshi, kamu sekarang ketemu kata-kata laoshi, hanya pingin saja, kamu bisa menulis hantinya, kan. Kamu tahu juga artinya ada guru. Kalau saya ke jauh shi, oh kamu benar-benar, jauh shi ini ada kelas, ya. Jauh shi, baca aja udah. Suaranya ada jauh shi. Bu-fi, ya. Bu-fi, ya. Bu-fi, ya. artinya tidak makan, kamu perlu jajari, oh tidak, belajar saja. Pu-chi Pu-nya enggak berubah nadanya. Pu-nya artinya tidak sebenarnya. Makanya enggak berubah, karena dia diikuti dengan nada pertama. Pu-chi Kalau saya ke Pu-lai Ini diikuti dengan nada kedua juga punya enggak ada perubahan Bacanya Pu-lai Lai Lai Terima kasih Chih Chih yang diikuti dengan balik Chih-chih Chih yang biasa Chih aspirat Bu-chih Bu-chih Bu-lay Bu-lay Oh,下一个 Bu-hal Bu-hal Di sini Nada ketiga kan Harus baca penuh Karena dia di belakang Ingat-ingat ya Kalau di belakang Bacanya harus penuh Nada ketiga kan Bu-hal Harus agak Penuh semuanya Terbaca Semuanya Saya ke Bu-shi Karena Si di sini Si Si Seng Bu-nya Problem Jadi Di二 Seng высan Buk-Sィ Ya Ba-ba-shi lão-shi Jika ada yang sudah mencomoh Buk-Shi Loh-shi Nihkan kapan Ba-ba-shi lão-shi Ya ni bapa Dia ting-ya pa Dia ting-ya ni Malu-shi lão-shi lão-shi ... ... ... ... ... Wajibagala ... ... ... Sangren, ren dia orang sudah pernah belajar juga, kata-kata ren. How? Ta-men, pu-si-kung-ren. Ta-men, lho, juga ada yang ngajarin ya. Ta-men, ta-men ada mereka kan. Ta-di-seng men-nya nada ringan. Men itu pasti lebih daripada satu orang ya. Adi jama' atau para. Dia pasti bukan tunggal. Ta-men, maka ta-men ada mereka. Dan kata-ta-men, ini kemarin lho, saya juga kurang menjelaskan ke kalian ya. Men itu biasanya, lho-shi men, yi-sheng men, jing-shia men, tung-shia men, kong-ren men, itu kita boleh menggunakan men-men semua. Adi para dokter, para pekerja, para pedagang, atau para pengusaha, pakai men semua. Kalau kamu udah pakai men, depannya nggak boleh tambahin kata bilangan yang lain. Tadi kamu nggak bisa ngomong, san ke tung-shia men, nggak boleh. Tadi langsung ngomong tung-shia men, itu termasuk udah lebih daripada satu orang. Nanti kalau menjumpai lagi, lho harus terangkan ya. Kemarin lho harus belum terangkan soalnya. Oke. Ping, ya. Tadi, ha men pusi kong-ren. Wasi shi sheng. Ini juga udah. Yang di san, ini, shu du. Shu du itu hafal, xia li shi yi. Kemarin di depan dadakan juga kata-kata ini, shu du xia li shi yi. Adalah menghafal kata-kata di bawah ini. Ini kemarin lho sudah mengajar banyak banget. Lho sudah nggak ulang lagi, kamu baca sendiri. Suara yang bagus. Haul, di shi du itu, xia mien te ju zhi, kankan naga si du de. Ini juga ada di depan kemarin. Yang di sisa. Du itu, bacalah, xia mien te ju zhi, kalimat di bawah ini. Kankan nai ke si du de. Lihat mana yang betul. Makanya setiap kali kalau di sini ada kata-kata perintah, kamu kasih bingin dan artinya. Kalau kamu belum hafal, tetap kamu kasih bingin dan artinya. Jangan dikosong sini, nanti kamu nggak ngerti perintahnya apa. Setiap kali. Jadi kalau kamu nggak tahu, di sini kamu lihat yang bagian depannya. Kalau ada kata-kata baru, biasanya harus ditulis. Seperti ini. Tiliotisipa, ini baru. Makanya harus ditulis di sini. Duli duli. Sihamian terjik zi, kankan naga si du de. Mengang sekali kamu datau ya. Zapa nya adalah A di sini. Yang A. Tah si lalus ma? Di I. Di I. Di I. Di ti. Bus si lalus. I say kamu ngomong bu lalus. Boleh. Ma juga ngomongin. Dada 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 di sini. Mayu weng hao. Jadi titik不是老师 Jawabannya B Kemarin sudah tidak salah ini Kalau saya jelaskan Yang T6 juga sudah tahu Melihat gambar tulis mandarinnya Kantu sehansi T7 juga sudah saya jelaskan kemarin Yang goresan kelima ditemin-temin Jadi kamu harus tahu bisuan Nah di sini kan bisuan Urutannya, kalau kamu tidak tahu urutannya Berarti kamu goresan kelima Pasti salah Makanya kamu Makanya langsung ngomong penting goresan-goresan Karena apa goresan-goresan Penting banget itu Nanti kalau kamu belajar Sufa adalah kaligrafi Kalau kamu tidak bisa goresan Sudah nggak mungkin bisa belajar Sufa Nggak bisa mungkin belajar kaligrafi Pasti salah Makanya sekarang kamu belajarin Semangat ngomong selalu Dibaca bisuannya Ini kepentingan di sini Jadi tulisan di bawah ini Yang kelima disuruh Vitamin Vitamin pakai apa? Yang pakai enzil Vitamin Itu saja Tiba Cao ji Cao ji ada membuat kalimat Kalau membuat kalimat Terserah Pokok ada kata-kata Si nya Di i yau yu si Di i yau yu busi Si adalah busi bukan Membuat kalimatnya ada bukannya Dan perhatikan Paling pentingnya ada yiva Grammarnya Jangan dibalik-balik Makanya kemarinnya Sudah belajarin Kamu banyak kan Busi taruh di mana Si taruh di mana Itu sudah jelas banget Terus ngajarin Insantiation Siswa Siswa bisa sebagai subjek Bisa sebagai objek Pokalimat atau Pokalimat adalah subjek Atau objek lengkap Ungren juga sama Ini semua adalah kata benda Kungren Iseng Xieseng Bisa sebagai objek Ma adalah kata tanya Kamu membuat kalimat tanya Lo su kemarin juga Sudah mengajarin kan Kalimat tanya Dari kalimat positif Langsung menjadi kalimat Tanya Kalimat introgatif Halo Lo su kemarin juga sudah mengulang lagi Berarti sudah jelas banget Ini kalau siapa mau Foto Mau buat latihan Boleh 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 di foto Langsung gak ngirim ini Kamu mau foto Boleh sekarang Berarti kasih waktu Event Satu menit Untuk foto semuanya Kalau mau foto Nanti kamu buat sendiri Ini tulisan apa Han Zi Han Zi adalah Bahasa Mandarin Jarinya Terus tulis Pin Sama artinya Buat latihan aja Ini Supaya kamu tahu Tulisan ini apa Nah disini Pin Lalu gak kasih Seng Tiao Kamu juga nanti Pasang Seng Tiaunya Nadanya Artinya apa juga Udah Semua ada foto Udah loh Serol Karena jadi sesan Oh cuma sedikit lagi Ini ada latihan Bab satu Sampai bab tiga Tiga Tautisan Ke Ayo semua Tulis bahasa Mandarin Tuliskan dengan Bahasa Mandarin Pelatihan Men Tai Tai Disini Tai Adalah foto Kemarin Kalau Tai Tiao Artinya Kemarin Pai Tso Tepuk tangan Kalau kemarin Pai Tso Bertepuk tangan Hal ini Pai Tso Dalam foto Ya Ya pakai tulisan Pai itu juga Ya Pai Tso Foto Halo Pai Haule Ma Nah maka Sekarang menggunakan Nggak Pai Tso Haule Enggak Menggunakan Pai Haule Ma Apa udah selesai fotonya Haule kan selesai Hal Tau T-shirt Ya Dibuat sendiri Dia lho Sejuga Nggak mereksai Ini buat latihan Aja Halo Oh Oh Nih men Umin Nih Ay Hai Ay Ay Was Satu Buku lain saja halaman berapa, saya tidak tahu halaman berapa. Bisa dibantu ya? Oh ya, Syulie dibantu ya. Lailana tanya dibantu oleh Syulie boleh. Bisa ya? Bisa sama. Halo? Halo, jadi tiap kali kalau sudah ngirim pdf-nya, kamu tulis sendiri di bukunya ini, arti-artinya. Jadi di sini sudah hanya mengulang saja, sampai cepat pelajarannya. Jau artinya dipanggil atau bernama. Di sini artinya bernama, sebenarnya kata jau itu memang sebenarnya adalah dipanggil. Dipanggil, kata kerja, berteriak juga boleh namanya jau. Tapi kalau berteriak biasanya han jau. Han jau, berteriak. Ada kata jau-nya juga. Jau di sini, artinya dipanggil atau bernama. Shemme. Shemme. Di sini loksu sengaja ya, gak kasih kamu ping sama seng jau. Biar kamu kalau baca, bisa tahu tulisan apa. Jadi gak selalu mengandalkan ping ya. Bukan yalai yang ping ya. Losi最不喜欢 shesem yalai yang ping ya. Jadi gak bisa baca han jenya. Hanya selalu ping ya, jangan bisa baca. Losi gak suka. Jadi kalau ingetin bacaan losi, jangan sekali-sekali selalu mengandalkan ping. Kalau kamu memang lupa banget, boleh pakai cien pi. Kalau udah hafal dihapus juga. Pakai cien pi kan bisa dihapus. Yalai ming zi. Ming zi ada nama. Ming itu artinya nama juga. Kalau zi artinya tulisan. Zee zi kemarin kan. Yung so zee zi kemarin yang ngajarin itu. Pai so, pai so, pai, pai so itu. Zong so zee zi. Ini ming zi. Zong yata jilin ciusu ming zi. Sing. Sing ini penting ya. Sing ini ada marga. Setiap orang mandarin biasanya ada marganya. Marganya ya seperti kalau orang Indonesia, seperti yang di Bali itu menggunakan ketut atau menggunakan made, apa itu, di Bali. Kalau di Pulau Jawa mungkin raden. Raden Patah, raden Ajeng Kartini, apa itu ya. Itu namanya sing. Nanti tahu silsilanya dari mana. Itu sing. Kalau di Tunggwo, banyak banget ya sing. Yung upai itu oke. Ada 500 lebih. Tapi nanti sing yang masuk ke Indonesia, orang-orang yang dari bagian selatan, banyak yang ke Indonesia, itu marganya nanti lo sajarkan, yang dibawain nanti ada ya. Aosiai kekeke udah tahu ya, JIT juga udah tahu, cara bacanya juga udah bisa. CI juga udah lo pernah ajarin. CI di Samsung artinya berapa, ini adalah kalimat tanya. Kata tanya, bukan kalimat tanya. Kata tanya. Gunakan CI. Dan belakangnya CI, kalau diikutin kata benda, lo harus selalu ngomongkan, harus diikutin oleh KBB, Liang Zhe. Seperti kalau diikutin oleh Shu, harus gunakan Ji Ben Shu. Berapa buku? Sheseng, Ji Ke Sheseng. Iseng, Ji Wei Iseng. Berapa dokter, berapa siswa, berapa buku. Jangan lupa ya, kata-kata CI, apa-apa lagi? Nama Na, itu. Nama Ce, ini. Itu juga harus diikutin oleh Liang Zhe, yang KBB. Kalau ada kata bedanya, Aosiai ke Shui. Ini baca di Sheseng. Shui. Dan dibalik lidahnya. Shui. Shui. Shui itu artinya umur atau usia. Di, Shui. Kalau di, Shui umur berapa? Di kan berapa? Shui umur. Kita kalau ngomong bukan berapa umur. Terbalik ya sama bahasa mandarinya, di, Shui. Al, saya ke Ye. Ye. Ini juga, kemarin juga udah pernah belajar kan nulis Tocang Ye. Heng, te, ko. Ya kan? Heng, te, ko nya tulis dulu kan masih inget ya. Heng, te, ko. Baru, su, su, wan, ko. Kalau ada Heng, te, ko harus tulis dulu. Masih inget ya semuanya. Sekarang kamu lihat bagian bawah ada tulisannya ini. U, chong, sheng. U, chong, shi, yi. U, chong, shi, yi. Adalah kosa kata tambahan. U, juga ada tambahan. Chung juga artinya tambahan. Nanti kata ini, u, chong. Artinya tambahan. Shi, yi. Ini kosa kata. Kemarin, sheng, shi. Kan kosa kata. Tapi kalau ini adalah shi, yi. Sama aja. Artinya kosa kata. Sebenarnya ini ada bahasa. Makanya kita langsung berjemahkan udah kosa kata aja. Bukan bahasa. Karena ini hanya sebagai kata-kata aja. Shi emang kata. Shi, yi. Itu juga artinya kosa kata. Hal ti, chen. Ya, chen. Chen ini artinya marga chen. Di sini semua marga yang harus terangkan ya. I, al, san, shi. Ada empat nih. Ti, i, ti, al, ti, san, ti, shi. Ini semua marga. Chen. Tulis ya nanti ini buku kota-kota ya. Chen. Karena di Indonesia banyak yang marga chen. Ini yang di Indonesia yang paling banyak. Marga-marga ini. Oh, ada lima. Yu, u, ke. Chen. Banyak ini. Chang. Banyak. Kemarin kamu kata-kata Chang sebagai apa? Sebagai KBP kan. KBP-nya kertas. KBP-nya ranjang. KBP-nya meja. Kamu mulai belajarnya. Chuo-je. Chuo-je. I, chang, chuo-je. Pakai Chang ini. Di sini Chang artinya marga. Jadi kamu jangan saya bingung. Bahasa Mandarin kok kemarin Pak Bibi sekarang marga gitu. Ya memang begitu. Seperti bahasa Indonesia juga. Kemarin mama. Sekarang makan. Besok lusa madu. Ada yang gitu. Kok pakai mama semua. Ya emangnya begitu bahasa. Ya kita pakai kata-katanya. Satu hurufnya. Bahasa Mandarin juga. Kebetulan bahasa Mandarin satu hurufnya juga udah dipakai. Seperti tulisan Chang ini. Kemarin sebagai KBP. Dan KBP pun juga bisa pakai untuk macam-macam barang. Macam-macam benda. Cekul yang su. Kalau saya ikut Wang. Wang. Kemarin juga udah belajar kan terus Wang. Artinya Raja kemarin kan. Di sini bukan artinya Raja. Bimar ke Wang. Kalau mimpai lemah. Kalau saya ikut Li. Li di sini juga marga Li. Marga Li ini juga banyak. Li ini sebenarnya ada tanaman. Ya harus enggak terangkan. Sekarang kamu belajar Li di Shanshen. Artinya marga Li. Itu aja. Kalau di Wu. Wang. Wang ini juga marga. Kemarin kamu belajar kata-kata Wang adalah warna kuning kan. Di sini bukan. Sekarang kan digunakan dua kali. Berarti seperti kata-kata Wang. Kamu mau enggak mau harus nulis semuanya ini. Di buku otak-kotak. Ini kan di buku. Maruh salah yang di buku ini semua. Kata-kata dalam buku ini semua harus tulis. Kamu harus bisa semua. Bisa bacanya. Seng tiaunya bagus. Dinginnya tahu. Artinya juga tahu. Untuk marga. Atau untuk KBB. Untuk raja. Atau untuk marga. Untuk warna kuning. Atau untuk marga Huang. Huang. Laosu ya sesing Huang. Ini kan-kan. Saya cilih laosu sesing. Huang Ming Hua. Jadi laosu dan mingsu. Laosu sing Huang. Marganya laosu juga Huang. Ini marga yang banyak. Yang banyak. Laosu, yang banyak. Ya. Laosu. 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 Tapi kalau ming tien artinya besok, kemarin kita sudah belajarkan Tintian, ming tien Kata satu ming artinya terang Bacanya di Osheng, ming Ming, dan baca ming Baca ming, ming tien Besok, ming aja terang Disini makanya namanya xiao ming Wang xiao ming Halo, siha eke Li xiao ling Li xiao ling Li xiao ling Li di seng seng, xiao di seng seng Ling di Osheng Karena ini marga sama nama Itu pasti terpisah Li pasti sama Xiao lingnya terpisah Kamu lihat Dingnya ditulisin juga Biasanya harus dipisah Li xiao ling Kalau xiao lingnya gandeng Xiao sama ling itu gandeng Karena itu namanya orang Xiao ling kan gitu Disini ya Menggunakan nama marga Makanya kamu boleh-boleh menggunakan huruf besar Sekarang lo terangkan Mau lain boleh kan menggunakan huruf besar Kemarin lo suka ngomong Jangan menggunakan huruf besar Kalau belajar ding Sekarang udah boleh Untuk apa? Pertama kali lo sengaja Sekarang untuk ini marga Marga atau nama Marga sama nama dulu Yang kota-kota Kalau sebelum lo ya Kamu belajarin dulu Ging yang boleh menggunakan huruf besar Li karena marga Boleh huruf besarnya Li Di sini Li Nama xiao ling Xiao nya kan namanya orang Ma xiao nya huruf besar juga Ling nya gak boleh Yang xiao ling Li xiao ling Wang xiao min Yang xiao li Yang xiao li Yang xiao li Yang xiao li Di sini li disi seng Yang kamu perhatikan Baca Ti san seng sama ti o seng Itu gimana cara bacanya Di sini Ti san seng ada xiao Ti o seng ling Xiao ling Xiao ling Xiao min Xiao chang Malu kita lihat Xiao chang Di sini ke mana Ada xiao chang Xiao hong Xiao hua Di sini li Ti o seng Hua Hong Ling Ming Chang Ti o seng Ti o seng Maka Nada tiga Tama nada dua Itu banyak Soalnya siswa gak bisa Maka mulai dari buku ini Kamu langsung diajarin Langsung nada kedua Isu ke Pelajaran keempat Baru diajarkan Diikuti lagi nada keempat Xiao li Li Xiao li Li Semua isu Li artinya cantik Biasanya makanya Kalau ada nama Ada li nya Tulisannya begini Tulisan li ini Biasanya cewek Ling juga sama Ling Ini kebanyakan cewek Karena ling itu artinya apa Ling itu artinya Barang perna-perni Barang yang kecil-kecil Seperti apa Jepit rambut Anting Pincin Leontin Nanti ada lagi Barang-barang yang besar Dikecilkan Namanya apa Barang besar yang Dikecilkan itu Miniatur Itu namanya Ling Barangnya kecil-kecil Pernak-perni saja Maka yang Pernak-perni Bisa ada Seperti kristal-kristal Apa itu Yang kecil-kecil Itu juga Namanya Ling Gandenganya Ling Biasanya Linglong 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 Kamu belum sampai di sana Bila langsung Bacakan saja Langsung tidak tulis Linglong Linglong itu Barang-perna-perni Tapi disini Karena namanya orang Kamu ikutnya Di sini Lalu sepecah Ling Arkti Barang-perni Biasanya kita Ngomong Linglong Ming Di sini Lalu seng Ngomong Trang Li Lalu seng Ngomong Tanti Ok 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 Guru Kita lihat Kita tunjukkan Kita tunjukkan Wanya A-Gwan submari quatre Tu yeast Zulu K-Mu Ok Northwestern Unfortunately OUT We pessoa K-Mu K-Yang Good Lin Teng она K-Mu Me 你叫什么名字? 好 现在老师读这个课文 我心王 我心王 叫王小华 叫 Wang Xiaohua 我弟弟叫 Wang Xiaoming 我弟弟叫 Wang Xiaoming 字幕读叫 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 wo baru titih harus sambung ya wo titih, jiao boleh jeda, wang xiaoming juga enggak boleh jeda. Biasakan cara baca yang mana jeda mana enggak, kalau bisa enggak ada jedanya, kalau kamu sama kali belajar ada jeda sedikit enggak apa salah, tapi jangan sampai wo baru kamu omong titih enggak boleh, wo titih Bukui ya, harus sambung, wo titih jiao wang xiaoming wang xiaoming wang xiaoming harus sambung ya, harus sambung ya, harus sambung ya, wang xiaoming, wang xiaoming 好,下一个, wo may may jiao wang xiaomi, wang xiaomi, wang xiaomi dibaca terus ya, sampai hafal, sampai bagus suaranya, sampai enggak berhenti-berhenti iya loh bacanya. Saya ingin menggunakan shu e jizu, shu e jizu adalah belajar kalimat. Belajar kalimat di sini adalah grammar pastinya. Baca nyata di sini, ni xing shema, ni xing shema, ni xing shema, ni xing shema artinya kamu marganya apa? Apa marga kamu? Semua kan apa? Apa marga kamu? Tadi yang di atas ni xing shema, siapa nama kamu? Di sini perjemahannya adalah siapa nama kamu? Jangan. Kamu jangan ngomong, kamu dipanggil apa? Atau di sini tadi, ya dipanggil ya, kamu tadi lebih terangkan dipanggil apa? Jangan. Atau kamu bernama siapa? Jangan. Kamu bernama apa? Jangan ya. Perjemahannya memang agak lain ya. Siapa nama kamu perjemahannya ini? Padahal bukan kata-kata shu e kan? Gunakan shema kan? Apa kan? Itu. Tapi kita kalau ngomong yang bagus seperti kita ngikutin bahasa Indonesia kita, bahasa ibu kita yang bagus. Jadi siapa nama kamu? Jangan kamu ngomong kamu dipanggil apa? Atau kamu bernama apa? Orang sopan. Kalau kamu nanya siapa nama kamu? Terlebih sepan. Dan ini emang kata-kata ni jauh shemememingzi. Ini adalah buat anak-anak biasanya ya. Anak SD baru boleh ngomong gini. Kalau kita menanyakan orang lebih dewasa, atau menanyakan orang seperti guru, apa itu nggak boleh menggunakan kata-kata ni jauh shemememingzi. Nanti lo sadarin lagi kemudian hari. Pasti ketemu. Sekarang yang penting kamu ini hafalkan kata-kata ini semuanya. Ni shememem. Woh shememem. Yang ini yang dipapan. Ta shememem. Ta shememem. Ta shememem. Sama-sama yang dipapan. Lau shi shememem. Lau shi shememem. Lau shi shememem. Yang papan lau shi tanda-nbe lagi. Disini menggunakan ni, ta, lau shi. Lau shi shememem. Lau shi shememem. Disini lau shi ganti Xiaoqiang. Xiaoqiang shi shememem. Jawabannya juga sama. Disini juga harus menggunakan Xiaoqiang. Xiaoqiang shi wang. Xiaoqiang shi wang. Atau kamu juga langsung bisa ngomong ta shi wang. Tidak boleh. Ta shi wang. Ini kalau udah akrab. Kamu tahu. Kalau Xiaoqiang ini cowok. Makanya ta nya pakai ta cowok. Ta shi wang. Juga ketahuan kan. Chiang ini kan kuat kemarin. Kalau sudah ngomong. Xiaoqiang pasti namanya cowok. Ini yang untuk sing. Om baca terus. Ni shi shememem. Ta shi shememem. Lau shi shi shememem. Xiaoqiang shi shememem. Kalau kamu kata. Shemem. Shemem. Itu benar-benar merupakan suatu tanda tanya. Sehingga jawabannya adalah. Ho xion lig. Ro xion lig. Wo xion lig. Shink disi shen. irreuan. Apa-apa beda paca shi. Ro xion lig. Ro xion rang. Ro xion chang. Ro xion chen. Xiao ceang. Ro xion wang. Saya ke yang mingzi Mingzi adalah nama Kamu balik juga Boleh buku kamu Kalau ini ada jawabannya langsung Dan lagi dia disini menggunakan Ni ke ke Jauh sama mingzi Ni ke ke Jauh sama mingzi Disini langsung menggunakan Ni jauh sama mingzi Ini seperti kemu Jadi judul bacaan Ni jauh sama mingzi Kalau kamu tanyain juga Ni jauh sama mingzi Saya namanya Nelly Atau saya dipanggil Nelly Saya bernama Nelly Kalau ni jauh sama mingzi Siapa nama kamu Kamu jangan menggunakan kata-kata Kamu dipanggil apa Atau kamu bernama apa Boleh sih Boleh kan kurang enak Kasar kayaknya Disini Langsung menggunakan Seperti yang di kepen Ni ke ke Jauh sama mingzi Disini langsung menggunakan Ni me me Jauh sama mingzi Disini Ni ke 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 Jauh sama mingzi Ta jauh Wang Xiaohhua Di buku tulisannya Ta jauh Wang Xiaohhua Kita baca dulu Kita baca dulu yang Si suben Jangan taipan dulu Ni jie jie Jauh sama mingzi Kakak kamu Bernama apa Siapa nama kakak kamu Kalau disini Ni jie jie Jauh sama mingzi Siapa nama kakak kamu Boleh kamu tulis Pakai cien bi Pakai bahasa Tapi pakai cien bi Di buku sana boleh Ta jauh li xiao ling Ta jauh li xiao ling Dia dipanggil Atau dia bernama li xiao ling Kalau kamu disini Gak boleh ngomong Dia dipanggil Karena ini jie jie kan Kamu gak boleh ngomong Dia dipanggil Kamu ngomongnya Dia bernama Dia bernama li xiao ling Siapa nama kakak kamu Min sechs Selain itu Kita juga bisa Menggunakan Ini Chang ishen Kamu lihat Sekarang dipanggil Semuanya Chang ishen Tertu Chang ishen Itu berarti Dokter Chang Gitu Artinya Kalau Chang Luc Berarti Guru itu. Kita menggunakan marganya. Biasanya menggunakan marganya. Seperti laoshi ini orang-orang namanggil laoshi Wong Lao Shi. Bukan Wong Ming Hua Lao Shi, agak jarang. Kalau yang sudah akrab. Sudah tahu namanya. Jadi kita enggak manggil namanya. Yang penting itu marganya. Makanya marga di sini penting. Sing itu penting. Kamu jangan sampai bacanya salah. Kata-kata Sing. Di sini ya. Sing ini. Kamu tahu tulisan Sing kan ni kan. Tulisan ni wanita kan tambah sheng. Womensi jizitaitian. Sing si al ya. Al sa'al hal tanggal 22. Kita ketemu lagi ya. Al sa'al hal. Kalau itu ceritakan mengenai kata-kata Sing ini ceritanya apa. Ya ada cerita sedikit. Iman puya shi tau ya. Kamu jangan terlambat supaya laoshi kalau cerita langsung kamu bisa dengar. Soalnya besok laoshi langsung cerita tulisan Sing ini ya. Adi laoshi gak mereview lagi yang atas-atas. Kayak yang atas-atas ini udah sering soalnya. Ya gampang. Laoshi mau ceritakan mengenai Sing. Okay, selamat menarik.. Terima kasih. Terima kasih.